Halo teman-teman jumpa lagi di channel ozon droid kesempatan kali ini kembali kita mereview sebuah custom ROM Lineageo S20 Lineageo S yang paling baru saat ini yang bisa kalian menerapkan di ponsel kalian Redmi Note 10 untuk versi ROM ini sendiri adalah ROM universal yang artinya ROM tidak resmi dari Lineageo S itu sendiri untuk Android yang digunakan sudah menggunakan Android 13 atau Android yang terbaru kemudian untuk update keamanan sudah 5 Desember patch keamanannya 1 September 2022 menggunakan kernel Strix Oke baik teman-teman itu tadi untuk ROM yang kita bahas kali ini kita lanjut untuk bahas masalah display tidak berbeda dengan yang di Realme 3 Pro kemarin disini untuk semua sentuhan begitu cepat dan juga responsif ROM ini memang ROM yang tergolong ringan ya teman-teman karena bootware juga minim seperti kalian lihat aplikasi bawaan ya maksudnya lalu seperti lainnya tidak banyak kostumisasi seperti USB pada umumnya memang ah selain itu juga masih dapat menggunakan fitur-fitur terbaru seperti ikon bertema kemudian ya pokoknya banyak ya teman-teman di Android 13 ini selanjutnya dalam hal keamanan layar yang berkaitan dengan user experience tentunya disini ada seperti biasanya pola sandi lalu ada fingerprint namun tidak ada face unlock atau face ID ya seperti yang di Realme 3 Pro itu kemarin juga oke yang selanjutnya untuk game space juga tidak ada lalu untuk hal-hal penting ya di sini sangat penting membantu juga fitur ini seperti tab to wake tab to sleep kalian bisa gunakan selanjutnya seperti yang saya katakan di awal kita lihat untuk bootware ini yang penting-penting saja semacam ini ya equalizer kemudian pemutar musik kemudian tak lupa juga kamera juga sudah disertakan dalam paket ROM ini kameranya seperti ini di sini kalau kita perhatikan memang kayaknya kamera satu saja yang work ya teman-teman tapi untuk mengambil gambar ya cukup bagus ya untuk kebutuhan mungkin mengambil gambar maupun video oke itu tadi untuk pengalaman pengguna dan keamanan lainnya ya kita lanjut bahasan kita mengenai performa disini saya uji coba ya menggunakan CPU throttle Wah untuk performa yang kalian bisa lihat di sini ya di sini sangat drop ya teman-teman di bawah 80 lalu untuk tes menggunakan antutu batmas kalian bisa menilainya sendiri antara stok dan juga custom ROM kalian bisa membedakan Oke selanjutnya apa ya teman-teman untuk game langsung kita coba untuk main game ya di sini kita skip saja ya teman-teman kita lihat langsung di gameplaynya aja selanjutnya kita ini main di livic ya teman-teman di map kecil kita akan coba bagaimana kualitas render jika menggunakan ROM ini ya semuanya masih terlihat normal tapi lebih bagus ya teman-teman kalau dibawa daripada stok MIUI 13 ya ini 13 itu kurang bagus kalau menurut saya untuk main game masih mendingan MIUI 14 tapi kalau pakai ini ya cukup lumayan walaupun tadi cipu throttle kalau 20 trip tapi skornya kayak seperti itu tapi di sini masih lancar kok teman-teman kayaknya ada yang baru turun ya ada IP ibu guys saya kurang tahu kenapa kalau main game ini saya noob sekali ya sudah main cukup lama sih tapi masih noob terus jadi sebelum membuat video ini juga saya sudah sering gunakan untuk main game untuk kesimpulannya bermain game ini lebih baiklah daripada MIUI 13 MIUI 13 itu cukup panas dan juga ngeframe sekali ya untuk main game ini masih lancar kok teman-teman jika menggunakan ROM ini karena kita golong ROM yang ringan oke mungkin itu saja contohnya langsung kita skip saja kita lanjut pesan kita oke untuk cara installnya ya saya akan berikan panduan tentunya kalian sudah memenuhi persyaratan yaitu ponsel kalian sudah di unlock bootloader UPL dan juga sudah memasang custom recovery ya kalian sudah mendownload juga untuk file ROM nya dan juga gps ya ataupun magis untuk root jika memang diperlukan ya oke langsung masuk ke dalam recovery ya yang kalian gunakan disini semisal ini contoh ya contoh jika kalian menginstall ada orang fox misalnya misalnya disini kalian menggunakan custom ROM custom recovery orang fox kalian bisa saja ya teman-teman tidak perlu ganti kalian tinggal lakukan web advanced web seperti format data lalu kalian install ROM nya setelah install ROM nya install ROM Zip Lineageo nya kalian reboot ke recovery maka akan berganti recovery seperti ini jika sudah recovery seperti ini kalian tinggal apply update lalu install dari SD card sini ya install gps jika sudah install gps mungkin mau root install magis jika sudah tidak ada lagi kalian tinggal reboot ke sistem itu saja cara untuk install nya kalau kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar oke itu dia untuk cara install nya ya teman-teman kalian memerlukan kartu memori yang punya karena di Redmi 10 tidak bisa membaca internal kalau untuk hal yang bekerja banyak ya flashlight hotspot wifi semuanya normal bekerja saya belum melukan apapun hanya tadi kurangannya di kamera ya kameranya kayaknya satu lensa aja yang bekerja untuk fitur-fitur lainnya saya tadi lupa yaitu di hal penghematan daya baterai disini ini kalian bisa menerapkan key profiles mode ya disini untuk keseimbangan antara daya dan juga performa saya kalian mengaktifkan ke frill mode ya oke untuk cas ya disini saya tidak bisa melentukan disini untuk pengecasan tidak ada cepat tidak lambat juga ya kadang cepat kadang lambat jadi saya simpulkan sama saja untuk pengecasan lambat begitu rata-rata saja Oke mungkin itu saja kali ini semoga ulasannya bermanfaat sebelum kalian memutuskan untuk menginstall room ini sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati